Bagaimana keadaan yang terjadi pada tanggal 27 Januari Kami diberikan ujian oleh Allah SWT dengan banjir bandang yang melanda pondok pesantren kami Ini pasca banjir, banyak sekali barang-barang yang sudah tidak layak pakai Termasuk di belakang saya ini banyak Al-Quran dan beberapa kitab-kitab kajian Yang tidak dapat diselamatkan dan kondisinya memang sudah tidak layak untuk digunakan lagi Alhamdulillah hari ini kami kedatangan kunjungan silaturahmi dari badan wakaf Al-Quran Ustadz Aris dan tim dan telah menyerahkan kurang lebih 100 eksemplar Al-Quran sebagai pengganti Dan mudah-mudahan pasca banjir ini anak-anak santri kita, para guru, para asatis Bisa kembali melaksanakan kegiatan terutama ibadah Dan kembali bisa menggunakan Al-Quran yang diberikan oleh badan wakaf Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!